Terima kasih Sudah bisa dimulai rekan-rekan sekalian? Jadi rekan-rekan sekalian, harap tenang ya. Sudah bisa tenang ya? Jadi kenapa tadi ada dua tahanan baru dari proses penyidikan perkara yang ada di sutra yang berinisial SM yaitu Kepala Geologi Kementerian SDM mantan Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian SDM dan tersangka yang kedua adalah EPT yaitu evaluator RKAB pada Kementerian SDM Jadi kedua tersangka yang ditahan tadi terkait dengan perkara yang ada di sutra yaitu perjanjian KSO antara PT Antam dan Kerapa Konsorsium yang sampai saat ini sudah menetapkan tujuh tersangka yang dua tadi adalah dari Kementerian SDM Saya kira itu cukup ya Untuk selanjutnya Bapak Deredik silakan menyampaikan hal-hal yang terkait tentang pemeriksaan yang tadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam rekan-rekan media Pada hari ini sebagaimana kita ketahui tim penyidik kejaksaan agung bidang tindak-bindahan khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Erlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pemeriksaan terjalan selama 12 jam dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam Sebagai mana kita ketahui tadi seperti yang disampaikan oleh beliau Pemeriksaan ada 46 pertanyaan yang keseluruhannya telah dijawab dengan baik oleh beliau Pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya dan pemeriksaan kali ini merupakan pengembangan dari penanganan perkara tindak-tindak korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunan tahun 2021 atas nama tersangka Indra Sari Wisnu Wardana dan kawan-kawan yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana berdasarkan fakta yang berkembang di dalam proses persidangan telah kami temukan fakta-fakta hukum baru yang menurut kami perlu untuk didalami dan hasil dari pendalaman tersebut beberapa saat yang lalu supaya mana kita ketahui tim penyidik telah menetapkan tiga tersangka korporasi yaitu Wilmar Group Musimas Group dan Permata Ijo Group dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana terhadap tiga tersangka tersebut maka kami memandang perlu untuk memeriksa Bapak-Bapak Erlangga dalam kapasitas beliau selaku Menteri Menko Perekonomian khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng supaya mana kita ketahui dalam proses penanganannya ternyata belakangan kita ketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara mungkin itu yang tidak kita cari simpul-simpulnya mungkin demikian dari kami terima kasih Rekan-rekan media saya buka beberapa pertanyaan saja ada pertanyaan yang depan Selamat malam Pak saya Hedi dari Kumparan ini mempertanyakan tadi kalau bisa didetailkan yang empat puluhan pertanyaan itu apa saya menyangkut apakah tadi juga sempat dijelaskan bahwa itu soal kebijakan yang yang bersakutan ketahui gitu kalau bisa didetailkan mungkin yang bisa di share ke media itu empat puluh pertanyaan itu apa saja menyangkut apa saja dikonfirmasinya itu yang pertama terus yang kedua mungkin beberapa bertanya gitu kenapa yang bersangkutan ini lama diperiksa begitu Pak beda mungkin sama dua menteri sebelumnya yang pernah diperiksa juga di sini mereka agak cepat keluarnya ini buat Pak Kapuspen mungkin yang soal sutra itu apakah benar sudah ada apa jaksa yang dicopot dari jabatannya yang diduga menerima apa menerima suap dari perusahaan nikel tersebut begitu Pak saya jawab yang ketiga ya tanyaannya bahwa dalam waktu satu bulan yang lalu saya sudah pernah merilis terkait dengan pelanggaran disiplin berat dari oknum tiga onok jaksa tiga orang dilakukan pencopotan terhadap jabatan dan jaksa satu orang tenaga tata usaha dilakukan penundaan pangkat jadi tiga orang mendapatkan hukuman yang cukup berat disiplin berat yang satu orang mendapatkan hukuman yang sedang ya saya kira cukup itu ya saya tidak mau menyampaikan secara gamblang karena itu data yang saya peroleh dari pengawasan silahkan Pak lanjutkan terima kasih saya jawab-jawab tentunya 46 pertanyaan tersebut itu sangat teknis sekali teknis penyidikan sehingga kami tidak bisa menyampaikan disini namun yang jelas inti dari pemeriksaan kami adalah untuk mengetahui sejauh mana sih tindakan-tindakan penanggulangan dari kementerian koordinator perekonomian dalam rangka upaya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng ya kan nah kenapa baru saat ini kami panggil tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan hasil pengembangan berdasarkan fakta yang kami temukan di persidangan setelah kami kaji ternyata fakta-fakta itu harus kami dalami dan harus kami sikapi sehingga tadi ada tiga perusahaan yang kami tetapkan sebagai tersangka itu ya mungkin ada lagi pertanyaan saya dan Iba dari bisnis Indonesia saya punya pertanyaan saja dari 46 pertanyaan itu apakah didalami salah satunya terkait dengan nama Menko Perekonomian Air Langga Hartarto yang disebut dalam dakwaan atas nama terdakwa Wee Binanto atas nama Lin Cewe apakah itu didalami juga karena kita ketahui juga Bapak Wee Binanto ini adalah salah satunya tim asistensi dari Menko Perekonomian terima kasih ya tentunya segala hal yang menurut emad kami bisa membuat terang peristiwa pidananya pasti kami dalami ya tentu tetap kita asasnya adalah ada tidak alat buktinya ya sepanjang kita ada alat buktinya dan memang harus kami dalami pasti akan kami dalami terima kasih terima kasih sekali kami tidak bisa menjawab untuk apakah ini sudah cukup atau belum tentu saja setelah pemeriksaan ini kami melakukan evaluasi dan pendalaman dikaitkan dengan keterangan yang lain nanti akan kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tentu tentu kami yang diambil yang diambil pada saat itu telah merugikan keuangan negara ya nah kami mau mendalami ini apakah ketiga perusahaan tersebut turut menimbulkan kerugian negara atau yang menikmati kerugian negara uang dari uang negara dan kenapa itu bisa terjadi itu yang kami dalami mungkin demikian malam Pak saya Rahel dari kompas.com ada dua pertanyaan yang pertama untuk Pak Dirdik terkait pemeriksaan hari ini berarti bisa ditegaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Pak Erlangga hari ini tidak ada kaitannya terkait kasus pidananya ya maksudnya berarti Pak Erlangga ini gak terlibat di kasus pidana itu sendiri kan ya Pak itu untuk Pak Dirdik dan kedepannya Pak Kejagung akan memanggil Pak Erlangga lagi sebagai saksi untuk Pak Kapus Penkum mau menegaskan Pak terkait pertanyaan sebelumnya dan mengkonfirmasi sekalian apa betul bahwa jaksa di jam jamintel yang bernama Ramiel J saja itu udah dicopot dari Kejaksaan Agung sebagai jaksa dan jika iya alasannya mungkin kenapa Pak bisa dijelaskan lagi makasih oke terima kasih saya rasa masih sangat terlalu prematur untuk menyatakan keberibatan dan sebagainya ya bahwa ini masih masih penyidikan awal ya apakah ini tidak ada terkaitannya dengan tindak bidannya justru ini mendalami tindak bidannya yang telah terbukti sebelumnya kita dalam rangka untuk mengembangkan ya jadi fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan kami pastikan selalu kami ikuti perkembangannya dan kami cermati apabila ternyata dari fakta tersebut muncul fakta hukum yang memang harus kami dalami maka seperti Bapak Ibu kalian lihat hari ini kita pasti dalami ya jadi proses masih berjalan dan itu masih kami lihat perkembangannya jadi mari kita tunggu lah ya jangan buru-buru oke ya jadi pertanyaan tadi sambungan ya saya tegaskan bahwa yang bersangkutan yang dicopot jabatan dan jaksanya ada tiga pada saat beliau ada yang bersangkutan menjabat sebagai kepala kejasan tinggi di Sultra yang kedua adalah yang dicopot adalah pada saat yang bersangkutan sebagai Svisus dikejar di Sultra dan yang ketiga adalah sebagai koordinator Sludiga ya saya kira rekan-rekan media sudah paham itu bukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai direktoral jam intel saya kira itu ya jelas ya saya kira itu teman-teman media terima kasih atas gadirannya salam sehat dan bahagia untuk kita semua Assalamualaikum Wurma'alaikum Wurma'alaikum dan Om Santi Santi Om itu tadi saudara keterangan pers yang disampaikan oleh Kejaksana Agung terkait dengan pemeriksaan Menteri Koordinator Perekonomian Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang hari ini diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi izin eksporan minyak sawit mentah saudara total sekitar 11 jam Erlangga ini menjalani pemeriksaan di Kejagung dan ini saudara merupakan pemanggilan yang kedua bagi Erlangga setelah pada pemanggilan pertama yaitu pada 18 Juli lalu saudara Erlangga ini tidak hadir saudara update pemeriksaan Erlangga kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang berada di sana Putu yang menarik dari pertanyaan awak media ini adalah apa sebenarnya tindakan dan juga regulasi dan juga dasar hukum yang digunakan oleh Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan begitu terhadap Erlangga Hartarto hari ini Ya selamat malam ya sirat juga saudara tentu saja ini berkaitan dengan hukum ataupun juga perkara yang sudah inkrah sudah vonis sudah ditetapkan setelah melalui proses peradilan kemudian kasasi juga sampai ke tingkat Mahkamah Agung ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada saat itu bahwa ada 5 terpidana yang dinyatakan secara sah sudah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sampai dengan triliunan rupiah nah tetapi juga dari hasil persidangan tersebut ada aliran dana yang disebut bukan hanya menguntungkan perorangan saja tetapi menguntungkan korporasi sehingga dari perkara tersebut akhirnya Kejaksaan Agung ini memulai penyidikan baru memulai babak baru yaitu dengan menargetkan atau menetapkan tersangka korporasi sebanyak 3 tersangka ya ini yang pertama ada Wilmar Group kemudian ada Musimas Group dan juga ada Permata Hijau Group dari 3 tersangka korporasi ini tentu saja ada sejumlah hal yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk kemudian bisa membawa perkara ini ke langkah selanjutnya ya ini proses persidangan ada 2 alat bukti yang harus dimiliki untuk kemudian bisa maju ke tahap selanjutnya artinya ada beberapa saksi yang dipanggil salah satunya karena ini berbicara soal kebijakan terkait dengan ekspor CPO atau minyak sawit mentah dan juga turunannya minyak goreng yang saat itu juga sempat langka ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sehingga saksi-saksi yang dipanggil ini juga berkaitan dengan kebijakan yaitu salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini ataupun juga hari ini menjalani proses pemeriksaan dan sudah selesai proses pemeriksaannya kalau saya runut bagaimana jalannya proses pemeriksaan pada hari ini Yasir dan juga saudara memang sebetulnya Erlangga ini tiba tanpa memberikan statement apapun pada awak media pagi tadi sekitar pukul 9 kemudian 12 jam lamanya ini merupakan pemeriksaan yang cukup lama karena kalau kita bandingkan dengan pada saat Setia Novanto dulu ataupun juga pemeriksaan menteri-menteri lain yang sempat dipanggil oleh Kejaksaan Agung ini durasinya tidak sepanjang ini tetapi Erlangga tadi menjalani proses pemeriksaan selama 12 jam menjawab 46 pertanyaan tadi sempat disampaikan oleh Erlangga Hartarto bahwa ada 46 pertanyaan yang diberikan oleh penyidik dan sudah dijawab dengan baik apakah baik ini artinya memenuhi kebutuhan dari penyidik ataupun ada hal-hal lain yang dilakukan tentu ini menjadi rahasia dari penyidik yang memang masih memerlukan data-data tersebut untuk ditindaklanjuti kembali selanjutnya juga tadi disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung bahwa ada saksi-saksi lain yang juga diperiksa tetapi namanya belum dipaparkan secara umum kepada publik intinya Kejaksaan Agung masih mencari apa yang nantinya apa namanya jalan terang atau titik terang untuk membawa perkara ini maju ke Meja Hijau Yassir kita nantikan seperti apa langkah selanjutnya terkait dengan penegakan hukum terkait dengan kasus dugan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah yang hari ini memeriksa menko perekonomian Erlanggar Tato terima kasih Niputu Trisnanda atas informasinya dan saudara demikian Breaking News Kompas TV informasi ini akan kami hadirkan dalam program selanjutnya yaitu Kompas Malam saya Yassir Nenek Amapamit selamat malam salam sehat Mungkinkah kemudian Irwan dan Windy ini akan kalau menurut Anda berani untuk membuka tadi itu meskipun memang dalam pemeriksaan dia membuka nama-nama itu dan persidangan kalau dia sudah memulai dalam pemeriksaan dia sudah membuka nama seharusnya all out sampai di pengadilan dia mengatakan itu juga dia bisa menawarkan diri dan bisa apakah kejaksaan menawarkan mereka menjadi justice kolaborator atau mereka meminta kepada jaksa kami ingin membuka ini lagi asal kami dijadikan justice kolaborator oke dan kita tentu menunggu besok selasa ini ya sidang perdana untuk pemeriksaan saksi-saksi akan digelar tentu kita akan lihat bagaimana jaksa bekerja tadi peluang lebih luas lagi kasus ini dibuka itu yang kita nantikan terima kasih Pak Laudien Syarif Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan dan juga adalah Wakil Ketua KPK 2015-2019 sudah berbagi pandangan Dindilu sehat selalu Pak Presiden Joko Widodo setelah melantik Menteri yang baru itu kan menekankan kembali proyek BTS ini harus jalan harus selesai sisa waktu masa kerja Menteri Om Info ini hanya satu tahun saya habis wawancara Pak Menteri juga dia optimis bahwa bisa kalau kita selesaikan di tahun ini menurut Anda itu realistis tahun ini selamat menikmati Terima kasih.